Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan membagikan pandangan saya terhadap dead cross yang sudah terjadi di Bitcoin. Nah ini saya akan menganalisis berdasarkan data yang sudah terjadi dari tahun 2011 sampai sekarang. Oke, yang pertama kita harus pahami dulu definisi dari dead cross itu merupakan MA50 yang cross di bawah MA200. Kita bisa perhatikan garis hijau ini merupakan MA50 dan garis biru ini merupakan MA200. Oke, jadi kita bisa perhatikan ya, di hari ini crossing sudah terjadi antara MA50 ke MA200. Karena ini sudah ada tanda kuning ya, artinya sudah terjadi. Nah jadi nantinya saya akan perhatikan ketika MA50 crossing di bawah MA200 hasilnya seperti apa. Oke, ini saya sudah temui yang ini tidak dihitung karena MA50nya crossing ke atas, bukan crossing ke bawah. Kalau crossing ke atas namanya golden cross. Oke, ini kita bisa perhatikan crossingnya terjadi pada saat tanggal 26. Ini di 26 Maret ya. Dan setelah crossing terjadi, kita ada sedikit penurunan sebelum kenaikan terjadi kembali. Jadi kurang lebih seperti itu crossing yang terjadi kemarin. Kemudian kita bisa perhatikan lagi ya, di sini juga crossing. Nah beberapa hari setelah that cross terjadi, ini harga mulai sideways ya. Setelah sideways, baru perlahan mengalami penurunan yang cukup dalam. Oke, jadi kita sudah ada dua data ya. Yang pertama terjadi penurunan, kemudian diikuti dengan kenaikan HRH yang baru. Kemudian yang kedua merupakan sideways, kemudian terjadi penurunan. Nah kita akan cari lagi. Ini merupakan kejadian di 2018 ya. Nah setelah that cross terjadi, beberapa hari setelah itu terjadi sideways, kemudian kenaikan yang cukup signifikan. Oke, yang selanjutnya ada di sini ya. Ini merupakan kejadian tahun 2015. Kita bisa perhatikan ketika that cross terjadi, kita ada sideways dalam beberapa hari, kemudian terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian that cross yang lain ada di sini ya, tahun 2014. Juga sama, setelah that cross terjadi sideways, saya akan coba hitung yang berapa lama untuk sideways yang terjadi. Nah sideways yang terjadi ini kira-kira 10 hari ya, yang ada di sini. Kemudian terjadi penurunan. Nah setelah itu ada di sini ya, kita bisa perhatikan. Ini setelah that cross terjadi, kita bisa perhatikan ada penurunan sedikit, kemudian langsung terjadi sub-reversal. Artinya ini juga terjadi kenaikan. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ini merupakan kejadian terakhir ya, di 2011. Ketika that cross terjadi, kita ada sideways dalam beberapa hari ke depan, kemudian terjadi penurunan. Kalau saya hitung, untuk sideways-nya kira-kira 10 hari juga, sama seperti yang tadi. Kemudian kita terjadi penurunan, yang cukup dalam juga. Nah jadi kurang lebih kita sudah mendapatkan gambarannya. Biasanya ketika that cross terjadi, beberapa hari setelah itu akan terjadi sideways. Dari sideways itu baru kita menentukan arah yang selanjutnya lagi, bisa ke atas atau ke bawah. Dan kalau kita perhatikan ya, dari dua data sebelumnya itu terjadi sideways kurang lebih 10 hari, kemudian baru terjadi pergerakan besar. Oke jadi di sini saya sudah tuliskan ya, berapa kenaikan yang terjadi setelah that cross, dan berapa penurunan yang terjadi setelah that cross. Nah, berdasarkan tujuh data sebelumnya, kita melihat adanya empat kali kenaikan dan tiga kali penurunan. Walaupun sebelum kenaikan atau penurunan yang terjadi, itu biasanya ada sideways kurang lebih 10 hari dulu. Jadi mungkin yang terjadi nanti ke depannya juga akan sama ya, kita akan ada sideways 10 hari dari sini. Jadi sekitar 29 Juni sampai 1 Juli, kita akan ada pergerakan besar. Nah, tapi untuk pergerakan besarnya itu bisa ke atas ataupun ke bawah, karena ini memang tidak ada pattern yang cukup jelas dari that cross yang sebelumnya. Tapi saya ada pandangan tersendiri ya, di mana ketika support di 30 ribu ini ditembus, kemungkinan besar, that cross ini akan berakhir ke bawah. Tapi kalau nantinya yang di break itu area 41 ribu, kemungkinan besar, that cross-nya akan berakhir di atas. Jadi strategi saat ini yang paling baik itu menunggu adanya breakout dari salah satu titik yang ada di sini. Karena kita akan melihat adanya sideways panjang kurang lebih 10 sampai 15 hari sebelum adanya penentuan dalam pergerakan. Jadi kurang lebih seperti itu ya skenario yang akan terjadi menurut saya. Dan kalau kita berhasil break di bawah area 30 ribu ini, target selanjutnya ada di sekitar area 26 ribu. Ini juga merupakan area Fibonacci 0,618 di time frame weekly kalau kita tarik. Sedangkan kalau breakout ke atas terjadi, kemungkinan besar kita akan retest kembali ke area 45 ribu. Nah nanti ketika harga sudah menyentuh salah satu dari area ini, baru kita perhatikan lagi price action yang akan terjadi selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya skenario yang bisa kita ekspektasikan dari that cross. Nah selanjutnya saya akan bahas beberapa coin yang di request ya di komentar youtube. Yang pertama ada dot. Oke untuk coin polkadot ini sebenarnya harus lebih hati-hati ya karena kita bisa perhatikan ini ada satu pola dari head and shoulders dan dia baru saja break dari neckline head and shouldersnya. Nah kalau saya gambarkan ya untuk head and shouldersnya, kurang lebih seperti ini ya. Left shoulder-nya ada di sini, head-nya ada di sini, dan right shoulder-nya ada di sini. Dan kalau kita pelajari untuk pattern head and shoulders, biasanya targetnya itu 1 banding 1. Dan 1 banding 1 ini ada di sekitar area 10 dolar. Nah ini juga ada confluence dengan area resistance sebelumnya. Jadi area 10 dolar ini kemungkinan besar bisa jadi area target selanjutnya. Nah tapi kita masih perlu satu konfirmasi lagi, di mana ini ada support kuat di area 17,8. Jadi kalau kita masih bisa rebound dari support kuat ini, kemungkinan besar masih ada potensial reversal. Tapi kalau area 17,8 ini juga di break, kemungkinan besar kita akan turun ke area 10,5. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk polkadot. Untuk saat ini saya akan cenderung wait and see dan sambil memanfaatin volatility shop selling di futures market ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk polkadot. Selanjutnya saya akan bahas coin yang di request juga ya, coin fill. Oke untuk coin fill ini kalau kita perhatikan saat ini dia sudah berada di area support-nya. Dan kelihatannya ini dia sudah mencoba untuk break di bawah area support-nya. Kalau besok candle-nya berhasil close dengan body candle seperti ini, kemungkinan besar kita bisa turun ke area support berikutnya. Support berikutnya ada di sekitar area 47. Jadi kita berpotensi untuk turun ke area tersebut ya, kalau candle daily nantinya berhasil close di bawah area 64. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Dan kalau saya coba tarik Fibonacci attention ya. Nah, target area 47 itu juga ada confluence dengan area Fibonacci 1,618. Jadi itu bisa jadi target yang lumayan klusial. Dan ini juga bisa kita manfaatin di futures market buat short selling. Dan ini juga patternnya mirip seperti polkadot ya kalau saya perhatikan. Ini ada head and shoulders juga, walaupun shoulders-nya ini terlihat lebih kecil ya. Kalau saya coba gambarkan. Nah, kita bisa perhatikan ya. Ini terjadi left shoulder, head-nya ada di sini, kemudian right shoulder-nya ada di sini. Jadi confluence-confluence seperti ini yang cukup bahaya biasanya. Karena menandakan kemungkinan besar penurunan akan signifikan. Saya rasa sekian saja untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mau join di channel telegram saya untuk dapat info coinline-nya, bisa langsung join ya. Di link deskripsi di bawah. Yap, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.